Hai ketemu aslinya terang buset beda banget kerja tiap hari diantar sopir ke tempat itu lagi break gitu Ayo suka duduk di tempat itu Oh mati-mati tuh pukul-pukul nggak usah sampe ngeludahin yang kena kan handphone-handphone lu juga sampe diludahin begitu lu main game apaan sih lagian apaan nih ML ini ya bukan ini wallpaper nggak ada apa-apaan lu mainin so-soan mau main game enggak aku tuh lagi pengen masuk ke dunia e-sport gen apa? pengen masuk ke dunia e-sport aku juga lagi ngeliatin itu video-video e-sport gitu atlet cewek e-sport tuh cakep-cakep cakep-cakep tau anak gue nah ini ada nih orang nih dia nih influencer sampe akhirnya dia jadi brand ambassador dari salah satu tim e-sport tau aku yang mau kuundang aku mau tanya-tanya soal game-game sama Livy mau tanya ya udah gua panggil ya biar dia seluruh recall dulu kalo istilahnya recall 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 Livy Renata wah bangga banget kita kehadiran Livy Renata dia tapi kalo misalnya ngobrol kita suka I Am My You ya waktu ketemu di disini juga nih dibawah waktu itu ngomongnya dia kayak I You gitu I kan juga udah pernah ngomong sama You iya 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 kamu asli Indonesia tuh ada? keturunan sih dari Taiwan kan Oh tapi dia tuh kayak udah lama diindo kalau ada kalau ngomong itu ada eksennya gitu masih ada eksen-aksen yang ayu yuh bandel banget dibilangin lebih tepatnya karena ayo dulu di sekolah inter jadi udah kebiasaan ayu-ayu tapi lagi usahain pakai aku kamu sih dikit-dikit coba-coba dong Oh iya 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 kamu lagi marahin kamu gitu itu aja udah biasa denger dia marah doang kan enggak dengerin dia kalau ngomong general jadi suruh belajar cuman cuman kayak pentan itu artinya goblok kalau si levinya kenapa akhirnya tertarik sama game online emang-emang dari dulu seneng dulu dari jaman audition ayo dance aku tuh main karena my cousin kan suka Dota Oke jadi dia suka Dota dia ngajak main gitu bareng I tried Dota tapi enggak gitu serak sama gamenya cuman aku main 2 minggu sih 2 minggu doang 2 minggu doang nggak serak sama gamenya terus main audition terus ganti ke Dragones kalau ada yang tahu Dragones tahu ya terus dari Dragones baru pindah lagi ke Valoran baru baru Valoran jatuh hatinya jatuh hatinya tuh ke Valoran dengan segitu banyak game terus kenapa jadinya akhirnya si Livi jadi seorang BA e-sport tuh awalnya ketemunya gimana dari itu Hoki doang sih di DM sama Alterygo e-sports Oh sebelumnya kamu udah live terima tahu enggak atau gimana enggak I was completely not in that world not in the e-sport world cuman lagi kovid terus aku main tiktok terus katanya kodalwin kayak lagi scroll-scroll tiktok enggak usah nggak usah nggak usah so dimulai-mulaiin tapi suaranya apa bahasanya Indonesia yuk di DM sama Alterygo kamu tahu dimana kenapa jadi Belanda kenapa jadi Belanda overdome ya oh gitu di DM aja terus kamu mau tertarik ya terus kita meeting lewat discord baru langsung ketemu kebetulan udah kamu emang hobi main game juga iya kebetulan jadi jadi cocok lah masuk jadi brand ambasador dengar-dengar deket sama Bang Opi katanya opi kumis enggak enggak tahu ya humoris tapi enggak tahu juga Livi tahu Bang opi kumis yang itu yang katanya CEO of cabul bukan sih bukan bukan opi ada opi kumis kumis yang dulu dian TV masak air masak air biar mateng tahu enggak tahu kamu kamu cantik kita gini deh iya cantik-cantik kita samain ini dulu samain persepsi kamu tuh punya TV nggak di rumah punya nonton nonton Netflix doang Netflix cinta Fitri Oh karena kamu yang suka toh karena mbaknya suka suka Jadi kamu nonton aku nonton berarti kita sama kayak mbak kamu ya kalau gitu ya Iya 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 kamu pernah ini kau iya kayak tele-kepuncak gitu kalau kita dulu tuh kadang beli dada nih beli dada malam nih kadang bahkan cuman yang sepotong buat pagi kadang diangetin lagi digoreng pakai penggorengan pakai penggorengan digoreng lagi biar anget baru kita hidangkan lagi dimana enak lagi ya kenapa enggak beli baru lagi ya itu ini itu masalahnya di apa namanya miskin gitu lebih enak rasanya lebih enak cuman kayak 30.000 kan lebih SD SD paling inget deh makanannya apa jajan SD nya apa jajaran SD di sekolah SD ya kalau SD saya pernah makan Lidy 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 Lidyan terus kan ada apa sih namanya Catering jadi ada kayak ya chicken steak salmon spaghetti pernah makan ini enggak Salmon kayaknya kayaknya emang cateringnya tuh susiti kamu waktu kecil apa ini terak dari kayu yang diputer-puter gini jalaninnya bukan ada truk-truk murah gitu dia di jalaninnya pakai kayu gitu kalau belok kanan belok kanan ada warna ini kita ngegambar warna-warna dinilai nama abangnya 70 belum dapet ya Tamiahnya kalau dapat 100 baru dapet Tamiah dulu ada juga di disini ada yang cabut di bawahnya ada Tamiah ada apa-apa ya dicabut dicabut pernah ada yang ketarik Tamiah nah itu kita dapat karena dapet stiker dapat apa gitu nggak tahu ya dulu Trismi judi situ jadi diatasnya itu ada kayak mainan-mainan ini yang suka jalan-jalan naik sepeda motor bener 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 tapi nggak pernah manggil enggak gila apain ini dari semua kehidupan Livi yang terlalu di luar kehidupan kita ya akhirnya game jadi tempat Livi untuk bisa mengapresiasikan semua yang Livi pikirin jadi rehat obat galau nggak sih ngiling-giling istilahnya jadi semua numpah ini di game gitu iya ya gitu tapi kamu pernah kesel nggak kamu live kan di Nemo juga live pernah kesel nggak kadang sama netizen atau sama penonton Nemo tuh kan kadang wah itu toksiknya kadang-kadang berlebihan berlebihan iya sering sih sering kesel karena orangnya emosional kan emosian juga jadi makanya suka marah-marah juga di live gitu oh iya pernah paling marah gara-gara apa oh waktu itu pernah nangis kan di live gara-gara kalau misalnya pertama kali live terus mau main game sama focus on the chat itu kan susah kan jadi kalau biasanya main game kan depan aja tapi kalau ini harus lihat HP atau nggak screen kedua gitu kan jadi i was withing my shots maksudnya kayak withing itu artinya kayak nggak kena shot jadi Valorant jadi ada orang di depan sini tapi ayah menembaknya ke kanan gitu oh jadi nggak bagus nggak kena nggak mati gitu jadi banyak yang ngatain kayak gila Livi bisa masuk VCT gini 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 VCT tuh kayak MPL tapi for Valorant international gitu terus yeah Livi jago banget tapi semuanya Syarkas gitu Oh nyindi jadi i bete kayak oh my god guys i'm trying gitu loh iya 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 kalau misalnya kalian mau nonton yang lebih jago kan bisa juga tapi kalian chose me iya 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 gak jago yang nggak usah ngatain juga gitu ya oke 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 paham paham berarti lumayan masih emosinya masih lumayan ini ya kurang kurang stabil ya yang dipanggapan kepancing ya tapi emang lo kalau tahu wah bener ya kalau live di nimo tuh emang udah ada yang nih kayak sarkas terus kadang rasis juga oh parah terus juga komennya kadang ya inilah pokoknya ngejorok apa segala macam kayak gitu-gitu jadi emang emang lumayan lumayan ini kalau ini harus banyak sabar cuman memang duitnya lumayan oke ya lumayan ya ya kalau buat dia sih oke lah kalau gue lumayan banget ada apa tim kita ngeliat YouTube-nya livi sempet jadi dituduh jadi pelakon apa itu gimana ceritanya sih jadi Lydia kamu nggak pernah sih sebenarnya itu kenapa itu ya namanya juga haters kan mereka suka kayak ngomongin yang nggak jelas pakai baju terbuka dikit gitu kan lucu banget nih ngomongnya ya kayak gitulah mungkin karena lingkungannya itu banyak I don't mean to brag ya tapi banyak cowok yang pikir oh ya livi lumayan cakep gitu kan terus mereka biasanya udah punya cewek terus ceweknya nggak seneng dan cowoknya find me attractive gitu iya 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 jadi mereka bakal bilang gila tuh cewe pelakor banget cowok gue suka sama dia kayak gitu gimana sih maksudnya gara-gara itu ya biasanya kayak gitu Oh jadi kamu yang diserang sama cewek-cewek itu gara-gara cowok-cowok itu nontonin kamu ngeliatin IG kamu tiktok kamu gitu iya Oh jadi yang ramai di YouTube itu gara-gara itu mungkin gara-gara itu Oh iya 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 tapi kalau sekarang livi sudah punya cowok enggak baru putus actually baru putus kalau tipe-tipe lelaki idaman livi iya kayak gimana sih yang tinggi pokoknya yang penting itu tinggi enggak gugur 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 terus saya suka yang kayak badannya bagus gitu loh gugur lagi of course yang ketiga dia harus ngomong bahasa Inggris ah itu itu doang gue yang enggak Gua tuh gua tuh yang pertama udah oke yang ketiga iya 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 mi modal nggak apa-apa Ya Nah setiapingu k Zeke Tinggi nah maya quit looking harusnya kayak kalo misalnya jelek malu kan butuh kamu ngomong begitu sama cowok yang ngedeketin kamu sorry banget ya kamu kamu kan kalau kulitnya dari kita ngobrol lumayan ceplos orangnya to the point gitu pernah nggak kayak ada cowok nih deketin kamu terus aduh sorry ya YouTube bukan tipe gitu pernah nggak pernah actually kita abis kita kan klubbing bareng and then besoknya dia abis antara pulang sama temen-temennya dia chat lagi dia bilang kayak oh iya actually I think I like you gitu mau ngedate gak habis kita ngedate I kan terakhir klubbing sama dia itu gelap kan jadi oh enggak jelas ya betul-betul-betul ngobrol aja ngomong kayak oh iya sekolah dimana oh iya sekolah di Melbourne ini oh iya di Sydney iya ngomong kayak gitu terus tiba-tiba besoknya dia ngajak kede terus pas ketemu aslinya terang beda banget lagi makan lagi makan berdua kali ini muset beda banget kita duduk dia nanya kok yu diem-diem aja sih nggak nggak nanya apa-apa kan besok lagi PDKT kan suka nanya kayak yuk sekolahnya dimana terus jurusan apa tinggalnya dimana keluarga yu kayak gimana masih tanya gitu kan tapi enggak nanya terus dia bilang kok yu nanya abang ya enggak penasaran aduh ya ampun beneran di coba gitu ya sama sekali nggak penasaran abang ya kalau I interested sama yu sih pasti itu penasaran cuman masalahnya menurut kayaknya enggak interested deh you kan mau cari cewek serius itu cuman mau main-main itu jadi kalau misalnya yu mau serius jangan sama aja deh tapi thank you last night kita udah kayak seru terus yu udah antara balik last night tuh dia beliin my friends and I tuh minuman ngerti gak makasih gitu loh ya itu cuman ungkapan terima kasih tapi hubungan baik abis itu masih hubungan baik masih temenan atau masih temenan sih setelah itu terus abis janterin pulang terus udah dia ngilang gitu atau enggak? dia chat A terus I bilang yaudah kita chatnya sebagai temen aja yu cari cewek yang benerlah yang bener-bener suka sama lu lah jangan yang gak suka sama lu next project mau ada apa lagi Liv kan udah abis brand ambasador e-sport terus kayaknya udah merambah ke dunia entertain juga ada yang nawarin film-film gitu series? lagi mau bikin webseries sih udah ada kayak ngomongan gitu dulu sama sama manajer udah ngomong cuman ya masih ya ntar bakal ditawas tapi kamu seneng dengan writing seperti itu gitu ya seneng cuman my experience masih sedikit doang sih nggak apa-apa dicoba aja dulu nggak apa-apa dicoba dulu iya akan semuanya juga dulu gitu Raja Hadiun juga dulu waktu jaman 19 tahun masih itu dia Raja Hadiun juga Gamerz juga Raja Hadiun juga bukan 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 gilain gilain Gamerz menyanyikan oh gak benar ya pelajaran putus tau pelajaran putus oh it's my dream iyaaah itu dia Raja Hadiun Raja Hadiun itu mas Arisnya bener Oh actor actor yang kamu maksud penyanyi siapa? lama-lama aku cua bukan bukan iya iya apalagi bikin kamu enggak ngak gitu nyanyinya kena pake orang sesak nafas eh tapi Livi tadi aku denger kamu sekolah di Sydney kuliah di Sydney jadi balik lagi ini tanggal 7 Februari mau langkat ke Sydney Oh jurusan apa kuliahnya marketing marketing Wah pokoknya semoga dilancarkan ya kuliahnya bisa eh kuliah di sana baru tahun pertama atau baru masuk atau udah aku udah dari tahun kemarin cuman karena kubit online balik enggak enggak pernah kesana masih kayak pernah kesana buat liburan cuman mulai kuliah itu udah online Oh udah langsung online makanya dari Indo dari Indonesia udah mulai terbuka udah mulai buka Februari udah buka tanggal 21 itu semua kelas the hybrid gabungan online offline gitu aku pulang nanti eh balik ke emko balik berangkat ke berangkat ke sana gimana dong di sini tapi masih dong tapi ngelanjutin live segala apa disini enggak udah kayak ada lama nggak lanjut paling disana kepeng kerja si temen-temen ayah pada bilang Liv gimana kalau kita kerja di Starbucks tuh panti jompo katanya 50 dollar per jam jadi kayak lumayan kan 50 dollar per jam ya oh lumayan sih 50 dollar per jam kayak cuman temenin orang tua ngobrol ketanya sih enggak tahu sih itu bener atau nggak saya kan aku belum ke OSI siapa tahu deh hoax biar aja cepet-cepet kesana ya kan iya 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 Starbucks sini aja bawah kalau lumayan deket enggak ya gila ya udah aku gila aku juga becana tadi nih kalo jadi barista semuanya jatuh you know ikan pernah kerja oh serius dimana part-time di eddx dulu kayak board game cafe Oh tau 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 aku tapi yang dipik ngga pernah dateng tapi maksudnya board game-board game itu tahu yang ada beginian apa namanya dart game-dart game itu enggak enggak kuat tuh disana emang ngapain disana kerjanya lap meja jadi waktu itu mami marah-marah bilang Kak itu terlalu manjanya dikit-dikit mau apa saya beliin saya enggak enggak kayak gitu mau kerja gitu terus saya kerja tiap hari diantar sopir ke tempat itu ini kain lapnya orang kerja ngumpulin duit beli motor ya kalau dianterin supir tuh ngapain ini kerja buat gaji supir tapi I digaji dikit kok soalnya kan minggu pertama di tokon training gratis meja terus ajarin orang-orang game gitu itu itu punya siapa kenapa kamu bisa diba-diba ngelamar ke situ Oh jadi lagi main disitu terus ada waitersana tuh sumurai bilang ke dia bisa kerja sih iya lagi nyari duit nih mau beli motor dan gitu kan Oh bisa kerja ya mau ikut dong terus dia coba aja lamar pasti dikasih gue sama bosnya katanya ya dalam artus langsung diterima kayaknya pegawai pegawai-pegawai dipik ya pegawai-pegawai kayak yang lap media segala tuh kayak anak-anak orang kaya sono udah kayaknya yang dibilang mamanya terlalu manja ya cuma kerja dua minggu cuma dua minggu digaji berapa waktu itu 600.000 kayaknya atau 500 lumayan lah itu lumayan lumayan ya lumayan bukannya itu ngomongnya ya nggak maksudnya bukannya itu termasuk dikit-biasa kan UMR kan 4,2 ya ya kan kamu juga baru 2 minggu kerja keminggu training keminggu nya 500 ya lumayan gimana sih konsep kerja ngerti nggak dikasih tip dikasih tip dikasih tip iya makanya kayak segitu totalnya kalau nggak dikasih tip nggak tahu dikit pasti iya sih UMR emang tinggi cuman kan Lippy baru seminggu pelatihan iya ngelapun tumpah-tumpah kan kan nggak nyampe UMR makanya eh dikit oh kesel tuh Lippy akhirnya Lippy bakar tempatnya tuh orang yang nggak orang yang kerja sama itu nggak suka semuanya dipanggil prinses di sana kan ya iyalah ya diantara sama sopir ya nggak masalah kalau lagi break gitu I suka duduk di tempat itu abis itu istirahat nongkrong mesen sama temen yang bahkan mungkin ada bosnya di situ 30% diskon kan buat employee eh berapa kamu makan disitu sekali makan berapa nggak inget pokoknya 30% jadi murah banget kayak 20.000 doang makan 20.000 kali makan iya murah kan biasanya kan buat customer tuh 50-60 iya saya punya kan segitu jadi makan terus dong di sana udah mereka masakin mereka yang serve terus mereka juga yang beresin mereka yang beresin iya Oh jadi dikit-dikit ah si prinses tuh baru datang katanya gitu kan terus saya pikir mereka suka semuanya kayak prinses hahaha terus ternyata mereka sarkas selama ini gitu loh Astaga jauh tapi lucu banget ya kukira-kukira yang cerita di FTP itu bener-bener di TV doang loh jadi kuliahnya sukses lancar nanti dari Sydney kerja lagi balik ke situ ya udah pasti udah masih UMR udah tutup tempatnya Oh sejak air keluar ya kan beli itu berarti kali ya keluar kali ya semoga sukses lancar kuliahnya pulang ke Indonesia lagi nanti bisa kembali bermain game lagi meruskan hobi-hobinya lagi Oke Thank you Livia terima kasih banyak ya Laosolmy Insiden terimakasih banyak ya sampai ketemu lagi gigaek-giterto bye 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 Terima kasih telah menonton